Intro Saya kira inilah kebun pembibitan yang tercanggih yang ada di Indonesia, betul? Alhamdulillah Apa yang kita lakukan hari ini menyentuh tiga aspek Yang pertama punya pembibitan Berarti air utamanya sudah adil untuk mengalir Yang kedua tinggal budidayanya harus dikonsepsi lebih baik Dan satu tahun itu sudah dirancang dimana saja Termasuk di Cianjur Dan ini tidak kecil artinya Bagi sebuah proses besok Yang harus lebih baik dibandingkan hari ini Kata maju itu harus menjadi tekat bagi semua Masa sih mau mundur Makin modern itu adalah bagian-bagian dari seluatu proses kehidupan Yang harus berubah lebih baik Dan makin mandiri itu membuat kita makin sejahtera Dan itu kita proses hari ini Oleh karena ini sudah benar di tempat ini Pak Dirjen Ini luar biasa Saya senang banget Ya saya kira Tapi ini model ini harus dicontoh untuk semua provinsi yang ada Jangan cuma di Jawa Barat saja Durseri ini akan memproduksi benih kopi siap salur Sebesar 5 juta batang per tahun Kopi yang diproduksi di Durseri ini adalah kopi unggul Yang sudah dilepas oleh pemerintah dengan produktivitas tinggi Paritas kopi tersebut adalah jenis Arabica Perlu kami laporkan Fasilitas pada Nurseri ini antara lain Greenhouse untuk penyemayan benih Sheddinghouse tempat perbesaran benih dan fasilitas pendukung lainnya Nurseri modern tanaman perkebunan ini memanfaatkan internet opting Untuk pengendalian secara otomasi penyiraman benih pada Greenhouse dan Sheddinghouse Serta dapat memantau suhu Pada Nurseri ini akan dibangun kebun induk sumber bahan tanam Berupa biji sehingga dalam 4 tahun ke depan Nurseri ini sudah dapat memenuhi kebutuhan benih dalam bentuk biji sendiri Tanpa tergantung dengan produsen benih lain Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Saya resmikan dengan seri modern tanaman perkebunan Di desa Gebrong Kejamatan Gebrong, Keupatan Cianjur Saya pikir kalau memang terancang dengan baik Maka akan tunggu pabrik-pabrik kopi kan Jadi 10.000 rumah satu kapabrik kopi besar Itu yang tampung nanti Sudah ada Kemudian marketnya di mana Nah saudara-saudara sekalian sepanjang bibitnya memang terjaga Bibitnya berkualisas Karena ini berlabeling Ada sertifikat di setiap itu Nah ini tentu akan diminati Dan daerah yang lambat-lambat tentu Banyak daerah yang mau banget dengan kopi yang ada Harapan kita tidak ada tempat kopi besar yang ada di dunia Atau kafe besar di dunia Tanpa kopi yang berasal dari Indonesia Dan hari ini saya melihat bagaimana Bibit kopi Gayo itu Coba dikembangkan ke tempat ini Dan kelihatannya sangat-sangat bagus Kalau 5 juta ini kita bagi ini tahun Berarti ada 5 juta pohon punya prospek ke depan Kalau 10 juta berarti 10 juta Berarti kita punya kekuatan kopi pada saatnya Melebihi kopi yang ada di seluruh dunia yang ada Harapan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden Agar betul-betul kopi kita akan menjadi kopi kelas dunia Ya tentu saja kita berharap Menjadi kopi terbesar yang ada di dunia pada saatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!